Saya banyak mendapat pertanyaan, apakah IJASA S2 atau S3 itu mendapatkan angka kredit? Nah, jawabannya tentu dapat. Namun bagaimana caranya harus usul dulu SK pencantuman gelar? Nah, bagaimana cara usul pencantuman gelar? Maka ikutilah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kalau kita ingin mendapatkan angka kredit IJASA S2 atau S3 dengan cara usul dulu SK pencantuman gelar. Sering saya jelaskan, saya paparkan karena banyak mendapat pertanyaan, Apakah IJASA S2 atau S3 itu mendapatkan angka kredit? Jawabannya adalah dapat. Berapa dapatnya? Adalah 25% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat. Maksudnya begini, ketika mau naik pangkat ke 3B, misalkan ke 3B itu membutuhkan angka kredit 50, maka 25%-nya dari 50 adalah 12,5. Nanti kalau jenjangnya atau pangkatnya adalah 3C, 3C mau ke 3D, misalkan butuh angka kredit 100, maka dihitung 25% dari 100 adalah 25. Jadi untuk angka kredit IJASA itu masing-masing jenjang itu berbeda. Rinciannya dari ketentuan itu dari 25% tadi, itu nanti kalau kita jenjangnya masih ahli pertama dapat 12,5, kalau ahli muda dapat 25, ahli matia dapat 37,5, dan ahli utama mendapatkan 50. Jadi beda aturannya dengan aturan lama, kalau aturan lama itu kan pokoknya kalau linier itu dapat 50, kalau tidak linier itu dapat 10. Nah kalau sekarang itu linier atau tidak linier itu diperlakukan sama, semua mendapatkan angka kredit tetapi sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan angka kredit IJASA, maka yang harus dilakukan adalah usul SK pencantuman gelar. Nanti kalau sudah kita mendapatkan SK pencantuman gelar, maka nanti di aplikasi MyASM kita itu otomatis muncul riwayat pendidikan kita. Nah supaya lebih jelas saya tunjukkan saja, ini saya sudah membuka MyASM, saya langsung ke riwayat pendidikan, kemudian saya klik saja riwayat pendidikan, maka nanti akan muncul di sini S2 administrasi pendidikan. Kebetulan saya ini habis menyelesaikan S2 saya, yaitu administrasi pendidikan. Sekarang sudah muncul pendidikan saya, yaitu S2 administrasi pendidikan. Nah munculnya ini tentu tidak tiba-tiba melalui usulan. Usulnya ke mana? Usulnya itu adalah ke BKD, tetapi melalui dinas pendidikan, tidak ujuk-ucuk ke BKD, itu melangkai prosedur ya, yang benar nanti ke dinas pendidikan dulu, nanti dinas pendidikan akan membawa berkas kita, berkas usulan ke BKD, nanti BKD akan meneruskan ke BKN, nanti BKN yang menetapkan. Nah ketika BKN sudah menetapkan, maka otomatis nanti S2 kita akan muncul di riwayat pendidikan kita. Nah apa berkas-berkas persyaratan untuk usul pencantuman gelar? Nah ini ada 6 ya, yang pertama adalah dokumen tugas belajar atau izin belajar. Jadi kalau kita ketika kuliah S2 atau S3 tidak mengantongi izin belajar atau tugas belajar, otomatis kita tidak bisa mengajukan usul pencantuman gelar. Yang kedua adalah dokumen JPNS, yang ketiga adalah dokumen sertifikat akreditasi jurusan, ini akreditasi jurusan ini adalah akreditasi ketika kita masuk kuliah. Kadang-kadang kan akreditasi itu berubah, misalkan kayak saya kemarin masuk tahun 2021, kemudian ketika lulus berubah itu akreditasinya, karena baru diakreditasi. Yang kita lampirkan nanti adalah akreditasi ketika kita masuk kuliah, bukan selesai kuliah. Kemudian dokumen kenaikan pangkat terakhir, kebetulan saya ini adalah golongan 4C, maka yang saya sertakan dalam perkas itu adalah SK4C, kemudian dokumen ijazah sama transkrip. Jangan lupa ini semua sudah dilegalisir atau dilegalisasi. Nah, nanti kalau sudah kita usul lewat BKD, lewat DINES, 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 BKD, BKD, BKN, nunggu paling sekitar dua minggu, maka ini langsung berubah. Nah, langsung berubah, nanti kita cek apa? Kita cek saja apa isinya, kita klik saja administrasi pendidikan, S2 saya, nah muncul seperti ini, ya, tingkat pendidikan S2, pendidikan S2, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Nah, di sini dokumen-dokumen tadi yang sudah kita bawa ketika usulan itu otomatis masuk di sini. Ini siapa yang memasukkan tentu BKN, ya. Di sini sudah ada ketentuan, gelar belakang MPD. Jadi, saya sudah berhak menggunakan gelar MPD, karena saya sudah judisium, sudah-bisuda, dan SK-nya sudah ditetapkan oleh BKN. Nah, ini kalau kita klik ini, ya, dokumen SK pencatuman gelar akademik, bisa kita klik lihat, ya, maka muncul seperti ini. Nah, ini adalah SK pencatuman gelar, ya. SK pencatuman gelar. Di sini ada keterangan, persangkutan berhak mencantumkan gelar MPD, ya, pada mutasi kepegawainya. Dan di sini juga ada ketentuan, mendapatkan angka kredit 25 persen, yaitu sejumlah 37,5. Jadi, di sini sudah tercantum gelar, sudah tercantum angka kredit. Namun, perlu diketahui, beberapa teman yang juga usul pencatuman gelar, seperti saya, itu kadang-kadang belum ini, belum dimasukkan angka kredit sebesar 37,5. Itu tidak masalah. Karena ini, karena masih dalam masa transisi, kadang-kadang memang BKN masih mencari format, gitu, ya. Oke, kita coba lagi kembali ke detail, ya. Kita juga bisa melihat perkas-perkas yang kita bawa ketika usul, ya. Kita klik coba yang ini, dokumen izin belajar. Kita klik lihat. Nah, inilah dokumen izin belajar, kemarin yang saya lampirkan ketika usul pencantuman gelar. Nah, ini harus ada, gitu, ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu riwayat angka kredit. Nah, tadi kan saya sudah mendapatkan angka kredit sebesar 37,5. Nah, ini juga kita bisa cek di sini, di menu riwayat angka kredit. Coba kita klik. Nah, di sini ada salah satunya adalah angka kredit 37,5. Ini ya, ini 37,5. Nah, yang saya dapatkan dari IJASA. Nah, ini SK. SK paknya dari sini. Ini bukan pak, tapi izin belajar. Bukan izin belajar, izin SK, izin pencantuman gelar. Nah, nanti setelah, setelah, nanti setelah kita dinyatakan resmi menyandang gelar, kemudian kita juga resmi mendapatkan angka kredit 37,5. Nanti baru kita bisa mengajukan klaim untuk memasukkan angka kredit ini ke dalam pengajuan pak konversi. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan bernamaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.